Wah, keren banget! Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Podcast Pagi di Pagar Kehidupan. Tahu gak sih, kenapa Podcast Pagi itu bener-bener membuat kita jadi semangat? Betul banget. Biasanya orang itu bakal menjadi semangat kalau percaya bahwa di depan mata kita masih ada harapan. Nah, bicara soal harapan, pakai filosofi cermin. Kalau kita ingin dalam hidup kita banyak harapan besar yang muncul depan mata, doakan dulu agar orang lain di sekitar kita diberikan harapan yang paling baik sebaik-baiknya. Coba yuk, tuliskan di komentar. Tuliskan begini, saya berdoa supaya semua sahabat Pagar Kehidupan diberikan kebahagiaan dan kemajuan dalam hidupnya. Tuliskan doa yang tulus seperti itu deh. Nanti lihat, perubahan besar bisa lo terjadi dalam diri kita. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sekarang saya ingin langsung menanyakan sebuah pertanyaan yang maaf ya, sepertinya bisa menampar kamu. Coba. Sekarang kita renungin bareng-bareng. Kalau seandainya kita bertemu di tengah jalan nih, bertatap muka, kemudian setelah kita ngobrol sebentar, saya bertanya kepada kamu sebuah pertanyaan yang sederhana banget. Saya bertanya kepada kamu gini, eh, kalau menurut kamu, mencari uang itu gampang atau susah? Kira-kira kalau saya bertanya kepada kamu nih, sekarang juga seandainya kita lagi ketemu, jawaban kamu secara jujur apa? Menurut diri kamu, mencari uang itu gampang, biasa aja, atau susah? Apa jawaban jujur dari hati kamu? Tolong dijawab. Nah, disini nih menariknya nih, tolong dengerin. Setiap orang yang saya tanyakan pertanyaan sederhana seperti ini, rata-rata itu jawabannya sama. Jangan-jangan kamu juga sama nih. Apa mas? Jawaban dari mereka, mereka akan berkata, mas, cari duit itu zaman sekarang susah. Coba, betul nggak itu jawaban yang sebenarnya, kalau secara jujur ya, ada dalam hati kamu juga. Diri kamu akan berkata, iya mas, cari duit itu zaman sekarang susah, nggak kayak zaman dulu. Kemudian kamu bakal bercerita, dulu mas, ketika zaman ini, cari duit itu gampang. Dulu mas, begini, begini, begitu, begitu. Benar? Itu yang akan kamu katakan kepada saya? Ini sebenarnya menarik. Nih, menariknya disini. Kalau ada orang berkata kepada saya, mencari uang itu susah, percaya atau tidak, semua orang yang berkata, mencari uang itu susah, rejeki mereka saat ini, pasti susah. Titik. Loh, coba sekarang lihat. Benar nggak tebakan saya? Coba deh. Apapun yang menjadi jawaban kamu, atas pertanyaan saya tadi, itu mencerminkan rejekimu saat ini kan? Coba lihat baik-baik. Nah, sekarang sadar nggak, bahwa apa yang kamu lakukan secara tidak sadar, itu ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik loh. Betul? Ini yang saya maksud. Percaya atau tidak, banyak banget loh orang di sekitar kita yang sama seperti kamu. Dia nggak sadar menarik sesuatu menggunakan hukum tarik-menarik yang sebenarnya ada. Nih, saya jelasin dulu kepada kamu, penonton Baru Pagar Kehidupan, apa sih itu hukum tarik-menarik. Jadi gini, semua sahabat Pagar Kehidupan, subscriber Pagar Kehidupan, rata-rata mereka percaya. Percaya bahwa dalam hidup ini, semua itu bisa ditarik tergantung dari kita sendiri. Kalau kita percaya, kita akan mendapatkan. Itu hukum semesta raya. Termasuk, kalau kita percaya, bahwa cari duit itu susah, rejeki kita jelas akan susah. Dan orang-orang yang dia gampang dapet duit, kalau ditanya, cari duit susah nggak? Mereka akan berkata, cari duit itu nggak susah, cari duit itu menyenangkan. Nggak akan ada orang yang berpendapat cari duit itu susah, dia kaya raya. Nggak akan ada, kecuali itu uang dari bapaknya. Setuju? Wah, ini menarik banget, Mas. Saya setuju, Mas. Saya baru kali ini ketampar dengan perkataan orang, saya setuju banget bahwa apa yang dikatakan Mas Aryan ini benar. Sekarang gini, kalau kita udah sama-sama tahu bahwa dalam hidup ini semuanya itu bisa kita tarik tergantung dari apa yang kita percaya, sekarang pertanyaan saya buat kamu, kenapa sih kita tidak memperbaiki apa yang kita percaya? Saya ulangi ya. Kenapa saat ini kita tidak berusaha memperbaiki apa yang kita percaya dulu? Kan tadi kita udah ngebuktiin sama-sama ya bahwa memang benar apa yang kita percaya itu akan menjadi kenyataan. Itu logis. Sekarang, kalau dipikir-pikir, kenapa sih kok kita tidak memperbaiki dulu apa yang kita percaya? Betul nggak? Iya kan? Ayo. Ini bukan hanya berlaku untuk uang loh. Ini berlaku untuk semua hal. Apa yang kita percaya akan cinta itu menentukan nasib cinta kita sendiri. Apa yang kita percaya tentang keyakinan yang kita peluk yang bernama agama, itu akan membentuk kita sendiri, akan menjadi seperti apa kita dalam beragama. Setuju? Jadi perbaiki dulu apa yang kita percaya. Maka nasib kita, si izin Tuhan, akan benar. Iya. Masuk akal banget. Nah mas, saya percaya banget nih sama mas Aryan. Ini betul. Kalau gitu, langkah berikutnya apa mas? Yang bisa merubah hidup saya? Saya bener-bener pengen berubah mas. Tolong bantu saya. Oke. Untuk bisa merubah nasib kehidupan kita, kita harus merubah dulu apa yang kita percaya. Dan untuk bisa merubah apa yang kita percaya, kita harus melatih dulu sudut pandang kita supaya berada di jalan yang benar. Ingat perkataan saya, rubah sudut pandang di jalan yang benar. Nah caranya gimana? Sekarang saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang langsung harus kamu jawab sekarang. Kita main nih. Betul. Sekarang kita main, saya akan memberikan sebuah kuis. Nah kuis ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya pengen tahu apa yang menjadi jawaban kamu. Dari jawaban kamu, itu bisa kelihatan. Apakah sudut pandangmu selama ini sudah benar? Atau justru, maaf ya, sangat berlebihan alias lebay. Siap ya? Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan ini sudah pernah saya tanyakan dulu di video Pagar Kidupon yang dulu banget. Pertanyaannya gini. Ada sebuah pensil. Pensil itu terletak dalam sebuah botol plastik. Ingat ya. Ada pensil dalam sebuah botol plastik. Kalau seandainya saya minta tolong kepada kamu, gimana caranya mengeluarkan pensil itu tanpa membalikan botol tersebut? Itu caranya gimana? Nah, menarik ya. Jadi bayangin. Bayangin ada botol plastik. Botolnya plastik loh ya, bukan botol kaca. Botol plastik. Dalamnya ada pensil. Pensilnya itu saya pengen minta tolong sama kamu. Keluarin dong pensilnya dari botol itu. Tapi syaratnya satu. Nggak boleh dibalikin tuh botol. Caranya gimana? Apa yang menjadi jawaban kamu? Silahkan dijawab sekarang. Saya kasih waktu 7 detik. Silahkan. Nah. Apapun yang menjadi jawaban kamu, lihat baik-baik dan bandingkan dengan jawaban yang benar. Siap ya. Gini. Dulu saya pernah bertanya seperti ini kepada teman-teman saya. Dan jawaban mereka ada ya beberapa yang lucu dan bisa jadi. Ini bisa jadi jawaban kamu juga ya. Gimana cara ngeluarin pensilnya? Jawaban mereka. Ya gampang mas. Apa? Digunting. Oke. Gampang mas. Saya ambil dulu tali mas. Wah talinya itu kemudian saya ikat sedemikian rupa. Membentuk simpul. Oke. Dari simpul itu mas. Kemudian saya berusaha kaitkan kepada pensil yang ada dalam botol. Sampai akhirnya lama-kelamaan pensil itu ketarik dengan tali yang sudah saya bentuk simpulnya sedemikian rupa. Wihihih. Mantep tuh. Jawaban kayak gitu biasanya saya kasih tepuk tangan. Tapi sayang. Kenapa mas? Itu jawaban yang lebay. Loh. Kok lebay mas? Iya lebay. Jawabannya yang paling betul adalah gampang. Apa mas? Isi air aja sampe penuh. Selesai. Iya kan? Coba dites sekarang. Ada gak botol di sekitar kamu? Taruh pensil di dalamnya. Isi air sampe penuh. Keluar gak tuh pensil? Keluar. Keluar boleh dicoba. Sederhana bukan? Kenapa harus pake tali? Kenapa juga sih harus diikat-ikat membentuk simpul yang sedemikian rumit. Terus kamu harus, aduh harus pas-pas dulu gitu ya. Kalau gak masuk lubang ulang lagi. Kalau gak masuk lubang ulang lagi. Sampai akhirnya kamu ngabisin waktu. Buat apa? Itulah manusia. Kita sering melakukan hal yang rumit dan buang-buang waktu. Padahal hasilnya nol besar. Sadar? Haha. Gak apa-apa. Ini baru soal pertama. Salah wajar. Udah kelihatan ya gambarannya ya? Udah kebaca? Sudut pandang kamu seperti apa lebaynya? Nah itu dia maksud saya. Nih. Soal yang kedua. Ini sederhana banget dan ada kaitannya dengan percintaan. Wih dih. Mantep nih. Tolong dijawab. Saya punya pertanyaan sederhana. Kenapa orang bisa selingkuh? Gampang kan? Iya. Tolong dijawab dengan jawaban kamu apa adanya. Apa yang membuat orang menurut kamu nih bisa selingkuh? Jawab sekarang dalam waktu 5 detik. Silahkan. Sudah? Apa jawabannya? Saya tebak ya. Jawabannya mas. Karena orang itu tidak pernah puas. Oke. Atau mungkin ada yang jawab. Karena kita hanya sendiri mas yang kurang bisa memuaskan dia. Kita hanya kurang bisa menjadi pasangan yang memenuhi sesuatu hal yang harus dipenuhi. Asik. Apapun jawaban kamu itu luar biasa. Tapi tau gak? Serata-rata semua orang yang saya tanyakan begini jawabannya salah. Jawaban mereka itu selalu berlebihan. Entah nyalahin diri sendiri karena kurang baik lah. Kurang sempurna lah. Kurang ada perhatian lah. Atau nyalahin dia. Karena dia jahat lah. Karena dia gak tau diuntung lah. Karena dianya itu gak tau bersyukur lah. Betul gak? Padahal jawabannya sederhana. Orang itu bisa selingkuh karena dia mau selingkuh. Titik. Loh iya? Betul gak? Coba sebentar. Sebelum kamu marah dengerin dulu alasan saya. Ini bener. Orang kalau dia banyak godaan tapi dia gak mau selingkuh. Apakah terjadi perselingkuhan? Enggak. Dia akan menjauh. Orang korban dari broken home. Orang tuanya bercerai. Apakah pasti jadi peselingkuh? Enggak. Saya punya temen-temen saya yang korban broken home. Dia setia banget loh pasangannya. Ada. Terus apa lagi? Pasangan. Ada loh. Orang yang punya pasangan. Maaf ya. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah gak berdaya. Tapi dia tetap tuh ada di sampingnya. Setia. Walaupun pasangannya udah gak sempurna lagi kayak dulu. Ada gak? Ada. Berarti bener dong perkataan saya. Orang itu jadi selingkuh karena apa? Karena dia mau selingkuh. Titik. Kenapa harus dibuat ribet sih? Iya gak? Kenapa kita harus membuat ribet sesuatu hal yang sebenarnya sepele? Itu loh. Itu yang membuat nasib kita tuh jadi berbeda-beda. Karena sudut pandang kita juga berbeda-beda. Ada yang lebay banget. Ada juga yang ringan. Tapi betul. Seperti yang saya katakan tadi. Sederhana. Tapi benar kan? Nah itu maksud saya. Wah. Mas. Saya ketampar banget. Ini bener banget. Terus sekarang saya harus ngelakuin apa mas? Sekarang gini. Apapun yang menjadi permasalahan hidup kamu selalu taruh di otak kamu baik-baik hidup itu sederhana. Contoh. Kalau diri kamu ingin jadi orang kaya. Yang perlu kamu lakukan bukan kamu naik ke gunung yang paling tinggi. Terus gali-gali gunung itu sampai ketemu emas. Bukan. Bagi saya cara jadi orang kaya itu sebenarnya mudah. Yang pertama. Dia lihat dirinya sendiri dulu. Gak usah lihat orang lain. Lihat di dirinya sendiri. Itu Tuhan ngasih keunikan apa. Kelebihan apa. Yang kedua. Lihat kebutuhan orang lain di sekitar kamu. Setiap orang di sekitarmu itu ada kebutuhan loh. Gak ada yang namanya manusia itu gak ada kebutuhan. Pakai keunikan kamu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apapun caranya. Pikirin dulu pelan-pelan. Gak usah langsung ketemu. Dan yang berikutnya. Berikan semuanya waktu. Gunung yang paling tinggi aja dibuat sama Tuhan itu butuh waktu. Gedung yang paling tinggi yang dibuat sama manusia itu pun butuh waktu. Kenapa sih kok kita ribet banget pengen semuanya cepat? Betul gak? Dalam percintaan juga sama. Carilah orang yang bisa menerima kekuranganmu dengan sebenar-benarnya penerimaan. Sederhana. Ketika ada orang yang selingkuh dari kamu, itu karena dia mau selingkuh. Bukan salahmu. Dan bisa jadi juga. Bukan salah orang tua dia. Salah dia sendiri. Kenapa? Karena dia memilih untuk selingkuh. Gak usah cari pembenaran bahwa dia yang benar kamu yang salah. Gak usah. Itu ribet. Lebay. Kalau dia selingkuh, ya sudah. Katakan. Oh, dia mau selingkuh. Titik. Bukan salah saya. Gak usah diperibet. Jelas? Mas, saya punya temen. Tapi temen-temen saya tuh gak mau nerima saya. Ya sudah. Mereka gak mau nerima kamu. Karena alasannya apa? Mereka tidak mau berteman dengan kamu. Bukan karena kamu itu punya kekurangan di mata mereka. Bukan karena dirimu hina. Bukan. Karena dia tidak cocok berteman dengan kita. Cari temen yang cocok. Gampang kan? Kenapa sih? Kenapa semuanya itu harus disalahkan seolah-olah salah kita gitu? Kenapa semua itu harus dibuat ribet? Bukankah sebenarnya Tuhan itu menciptakan kemudahan, tapi manusianya sendiri yang selama ini justru membuatnya jadi ribet? Betul gak? Coba renungin deh. Renungin perkataan saya. Pasti kamu akan berpendapat ya, bener mas. Saya setuju banget sama mas Aryan Surya. Semua hal yang diciptakan oleh yang maha kuasa itu sederhana. Tapi manusia yang selalu ribet sampai akhirnya konflik sendiri ribut sendiri. Ngapain kurang kerjaan? Betul? Renungkan dan rubah hidup kamu dengan mempraktekan isi video ini ya. Masih ada saya, Aryan Surya. Sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax